saya mau membahas powerpink seperti biasa teman-teman kalau mau unbox buka paket yang mau kalian rekam di depan kamera pastikan tracking alamat kalian nomor HP kalian tuh tidak tercantum nomoresi segala macem nih harus di hapus kayak gini jadi aman jadi nggak hanya aman di depan kamera yang akan di publikasi untuk umum tapi juga aman pada saat dibuang di tempat sampah Vimy Indonesia Wow Hugo Store dari Hugo Store Vimy X8 apa ini X8 SE 2020 jauh amat kamera sini terima kasih Hugo Store akan segera saya review ini selesai masih ada ini yang mini ini yang mini ini yang SE 2020 nanti akan segera saya review Hugo Store terima kasih Vimy Indonesia juga terima kasih segera saya review katanya ini anti akhir bisa terbang hujan-hujan ada giniannya dia Hugo Store itu ada ada tahukah anda bahwa setiap perangkat pemancar pengiriman atau penerimaan dari harus memiliki sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi postal perkeminfo contohnya seperti ini nah ini ini yang penting selama ini ingin saya sampaikan kepada kalian di setiap vlog saya lagi ngereview kayak airbus bluetooth pokoknya semua yang menggunakan frekuensi radio itu harus ada tandanya nih ada izin postalnya hatinya nih sah ya di Indonesia sah membayar pajak dengan baik dan benar dan tidak selundupan yang ini juga yang mini juga sama yang mini ada ini juga nih 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 kayak gini teman-teman nih 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 Oh izinnya ada semua lengkapnya apa sih ini apa ya ini juga belum saya review Fiata ada tuh ya ada semua per hampir semua ada beberapa perangkat berfrekuensi yang pernah saya review nggak ada izin postalnya juga ada tapi saya enggak mau sebutkan perusahaan importernya kasihan nanti bukan kasihan importernya kasihan yang jualan di bawahnya soalnya Oke balik ke powerbank iya saya dari kalian terima kasih Ugo kenapa saya ingin membahas tentang powerbank karena saya sempat kaget pada saat saya ngecas salah satu powerbank yang digunakan oleh anak saya powerbank ini sudah lama umurnya sudah sekitar mungkin hampir dua tahun dipakai anak saya nah kebetulan kemarin waktu di ngecas tiba-tiba dia ngejebluk gini nah ngebuka luh luh untungnya untungnya ada di sebelah saya ngecasnya ini ada di sebelah saya dan ngejebluk gitu loh coba kalau saya nggak ada atau nggak tahu ya karena kan baru sebaru ditancapin kondisi masih belum penuh belum penuh tuh belum penuh jadi saya ingin menyampaikan kepada kalian untuk hati-hati kalau milih powerbank ini powerbank saya ini 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 saya keluarin semua contoh-contohnya dan masih ada lagi nih yang besar dan saya menganalisa ternyata ya teman-teman powerbank di pasaran Indonesia ya mungkin di internasional saya juga nggak tahu ya di Indonesia ini ada dua macam yang isinya di dalamnya menggunakan baterai lithium ion dan baterai lithium polimer yang menggunakan lithium ion ini adalah baterai yang bulit-bulit yang kayak baterai 18650 kalau di polimer itu baterai yang kepeng kayak baterainya HP gini nih nih kepeng-kepeng gini ya nih nguntung ada contohnya nah yang dipakai oleh powerbank yang dipakai oleh anak saya ini saya pikir adalah baterai yang 18650 atau yang bulut-bulut itu loh kok jebluk ini berarti kan enggak ini berarti baterai yang kayak gini lu kok bisa padahal tempatnya sama persis mulai ukurannya mulai semuanya itu sama persis seperti yang menggunakan baterai 18650 saya kasih contoh deh buat kalian nih saya pikir isinya baterai yang seperti ini ya kan kayak gini 3 buah 18650 ternyata enggak ternyata ini enggak nah satu powerbank saya yang pasti menggunakan 18650 adalah ini ukurannya hampir sama cuman yang ini memang lebih tinggi yang pakai 18650 pasti dan tebalnya sama tebalnya sama sih 18650 itu artinya 18 milimeter kali 60 milimeternya panjangnya 60 milimeter 1865 atau 18 1865 berarti 6,5 cm Hai eh 6,5 cm segini baterainya 6,5 cm nah ini yang pasti itu sekian gitu ya kalau kalian tahu masuk baterainya ya masuk ini indikatornya di depan Oh masuk masuk masih di bawahnya ini juga ini indikatornya di depan yang jebluk tadi masuk ini masih di bawahnya indikator soalnya iya kan supaya kalian enggak penasaran maka saya bongkar aja mendingan isinya kayak apa ya biar tahu semua isinya apa sih baterai yang bukan 18650 gila susah bener mukanya kayaknya kayak di proteksi banget gitu biar enggak kelihatan dalemnya kenapa sebut bongkar gini nanti rusak Maslu bukan masalahnya bukan nanti rusak tapi ini udah saya enggak rusak dan gembung sedang berani pakai ini sekali buka langsung rusak nih kayaknya jangan ditiru ya ya jangan ditiru di rumah gumbung habis ada dua sel ini saya lihat ada dua sel dan saya yakin sel yang satunya pun dilem di sisi sebelah sini nggak bisa dibuka nggak bisa gitu Oke jadi sudah yang penting kalian sudah lihat isinya kita sudah lihat bareng gimana cara membedakannya antara yang 18650 sama yang pakai model lembaran emangnya kenapa kok pakai lembaran enggak papa tapi resikonya gini saya sarankan kalian beli powerbank yang pakai baterai bulat-bulat nah cara bedainnya nggak bisa kita nggak bisa bedain dari luar kita nggak bisa bedain dari fisiknya karena ternyata kayak ini satu nih ini mau saya buka sebenarnya cuman belum berhasil pasti sama kayak yang ini tadi penuh dengan lem tapi dari ukurannya hampir sama lebih panjang malah lebih tinggi yang ini lebih tinggi dari yang baterai yang 18650 asli mudah-mudahan ini isinya 18650 tapi saya masih sanksi walaupun ukurannya secara fisik dia lebih besar daripada yang ini hampir sama-sama 10.000 ini juga 10.000 sama 10.000 cuman kenapa kok yang ini ringan banget yang asli ini kok berat ya ukuran fisik nggak menjamin juga tapi dari bobot dan tentunya kalian kan nggak mungkin mau tahu bobotnya apalagi kalau kalian belinya online jadi yang bisa saya pastikan tuh ini ini pasti bukan 18650 dan dia ada resiko melembung ya sama kayak ini resiko melembung juga dan ini saya rasa juga sama seperti ini karena ringan sama ini juga seri bobotnya sama gitu sama-sama 10.000 sampai bobotnya sama karena ini lebih lama umurnya daripada ini ini hampir dua tahun ini udah empat 4 tahun siapa ini waktu saya video umroh itu saya udah berbekal porbank ini sampai sampai detik ini Desember 2021 ini sekarang ini ada lagi satu lagi ini berat 20.000 miliampere artinya beratnya harusnya dua kalinya dua kalinya ini ya coba saya tembuk gini mirip mirip beratnya mirip beratnya mirip temen-temen saya nggak tahu deh ini beneran isinya 18650 atau isinya hanya lembaran-lembaran kayak gini saya nggak bisa pastikan juga itu loh dari fisik nggak bisa dipastikan kok Mas Arya bisa naik kesimpulan yang ini pasti ya tentunya pastinya saya hanya bisa menganalisa melalui harga tentu harganya pasti beda teman-teman karena saya browsing saya ingin tahu nih ya harganya maap ya tadi mana saya browsing dari saya pengen tahu harga per cell baterai 18650 yang kayak gini per bijinya ini kan isi tiga ya per bijinya itu berapa oke dari sini saya lihat speknya dulu dari yang powerbank yang ini ini brosurnya powerbank yang ini tuh LG mereka pakai LG baterai Superior Safety di atasnya nantinya dia menggunakan 18650 yang protected yang punya sistem proteksi 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 itu gini jadi kalau overcharge di atas 4,2 volt dia akan berhenti ngecharge dan gitu juga untuk tegangan terbawahnya dia di 3,2 volt langsung cut off itu adalah voltase cut off nya 3,2 volt atas 4,2 volt itu protection nah cari harganya yuk cari harganya dong ternyata harganya rata-rata mahal memang satu bijinya ada yang 74 ada yang 84 ada yang yang Oreo ya dan 97 ada yang weh Rp80.000 macam-macam oke anggap aja satu baterai itu sel isi satu sel itu yang untuk 3,7 volt serius Rp1000.000 ampere berapa lah itu ya anggap aja harganya Rp75.000 aja maka kalau saya hitung isi tiga ya kita hitung awam aja nggak usah nggak usah terlalu scientific tapi awam yang bisa kita gunakan sehari-hari Rp75.000 kali tiga Hai Rp225.000 teman-teman baterainya aja Rp225.000 ya mungkin mereka dapat lebih murah karena partai ngambilnya banyak ya Oke nggak papa nggak papa kita hitung awam sekarang baterai yang seperti ini ini sudah ada IQ IQ apa jenengnya apa namanya dia bisa fast charging input dan fast charging output dan modul untuk fast charging ini tidak murah anggap aja Rp50.000 lah ya Oke saya tambahin Rp275.000 kemudian kemasannya ya kemasan ini kotaknya kotaknya bagus loh ada magnetnya ada buku petunjuk ada garansi dua tahun anggap aja itu semua total ongkosnya habis Rp25.000 aja totalnya adalah Rp300.000 yang artinya kalau kalian ingin powerbank yang dalamnya benar-benar baterai lithium ion yang Rp18650 harganya tidak akan dibawah Rp300.000 mungkin ada potongan segala macam tidak akan dibawah Rp275.000 lah anggap aja itu jadi kalau kalian menemukan sebuah di toko online ada powerbank ini powerbank ini gitu ya sama persis tapi harganya kok beda yang Rp150.000 misalnya satu lagi Rp350.000 Rp400.000 dengan kapasitas yang sama disitu kalian akan tahu bahwa ternyata yang mahal itu seperti yang saya sampaikan menggunakan baterai Rp18650 nah kalau kita ngomongin yang ini ini gede banget nih 2 juta dan ini tidak mungkin pakai yang kayak begini-begini nggak mungkin nggak mungkin karena dia dia ada arus listriknya juga ada arus baterainya juga ada tegangan tinggi disini 220 volt sudah nggak mungkin pakai yang kayak gini oke itu dulu pesan dari saya untuk kalian jadi saya tidak menyalakan yang menjual baterai menggunakan lembaran ini ya lithium polymer model-model gini nggak nggak apa-apa karena kalian punya pilihan yang lebih murah tapi tentunya dengan ya itu ada harga ada rupa lah ya pasti lebih murah ya oke tapi mungkin awet selama ini saya udah pakai 10 tahun nggak pernah kayak Mas Arya gini ya sudah itu artinya Anda beruntung tapi kan tidak 100% beruntung seperti Anda saya ini contohnya ya untung ini jebluknya pada saya di atas meja kaca dan ada saya di sebelahnya bedublek saya lepas langsung saya taruh di luar karena bau gosong ini udah nggak bau tapi kalau lagi dia ada di dalam tas ya siapa yang tahu ada di dalam tas bluk apa di dalam laci mobil dalam mobil di jok di atas joknya beth amit-amit lah ya jangan sampai terjadi nah mengurangi hal-hal seperti itu ya kalian harus ingat ada harga ya ada rupa sudah bisa kalian dapat yang seperti ini harga 150.000 enggak mungkin materialnya enggak enggak canggup membayarin next video saya mau nge-review ini drone drone Vime yang 2020 yang katanya bisa terbang hujan-hujan ini lagi musim hujan soalnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati